Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Truk Simulator Europe 3 Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan memainkan ini yang versi update ya Ini update yang versi kedua ya kalau nggak salah Dan kalian bisa langsung mendoloadnya untuk linknya ada di bawah ya Dan untuk pembaruannya ini terletak pada bagian chattingannya ya Sepertinya itu ada semacam tambahan Untuk tambahannya langsung aja kita cek ya Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, langsung aja kita akan cek untuk settingannya dulu Kita ke setting Nah disini masih sama ya disini Untuk perubahannya disini ada semacam ini ya SSAO sama bagian apa ya Oh iya ini ya Vegetation destination density ya Jadi nanti ada semacam pergerakan dari tumbuhannya Dan kita coba untuk menyalakan mesinnya dulu ya Untuk settingan semuanya sama ya Nah kurang lebih itu Nah tarik untuk rem tangannya Dan disini untuk grafiknya lumayan keren ya Dan sedikit terlalu terang ini Sudah hujan Wah lebih HD ya malah Wah keren banget ini Belum ada sekelas game Android itu yang seperti ini ya Bentar kok Bagaian fpsnya ini Udah turun ya Kita buat menurunkan aja ya Atau berkabut Soalnya untuk fitur di Traflex itu sangat Fpsnya itu bisa turun Dan disini belum ada trafix ya disini Bentar Kita kembali lagi Kita akan mencari suatu mungkin tanaman ya Apakah ada perubahan dari tanamannya Karena ada settingan dari tanaman ya disini Nah kita disini aja ya Mungkin pohonnya ini ya mungkin Soalnya saya baru main ini ya Baru update Kita buat hike ya Apanya yang berubah Wah makin keren ya ini Lebih bagus Untuk grafiknya disini Wah mantap ini Seperti game di pc ya Atau di komputer Kita coba untuk Sao ini Untuk Sao disini Sepertinya untuk menambahkan detail ya mungkin Karena untuk Detail ini makin menambah ini Dan untuk fpsnya makin drop ini Ini saya menggunakan RAM 4GB ya 4GB 32GB Ini untuk panunnya ini Sungguh berat ya Sebentar kita ubah dulu untuk Semacam kontrolnya ini Tapi disini untuk Pencahayaan mataharinya keren banget ya disini Wah mantap ya Intinya kalian masih coba ya Tuh kita nabek Kita matikan saja ya Untuk ininya SSAO ini Karena berat banget ini Kita mundur Oke Ini aja Dapat fps 10-12 ya ini Mungkin ini recommendednya di 4 ke atas ya Karena untuk dirampat saja ini Lumayan berat ini Dan enaknya dari simulator Europe 3 ini Untuk bagian interiornya itu Keren ya Apalagi untuk shadownya ini Bisa masuk di interior ini Keren banget ya Sayangnya Di busuk ini belum bisa ya Walaupun ini malam ya Tapi untuk shadownya itu bisa masukin Keren banget ini Sebenarnya kita mundur dulu ya Apalagi untuk refleksi di bagian Ini ya Asphalt itu keren banget Sebenarnya kita akan mencari Ke tempat yang terang ya Kita lihat apakah refleksi cahaya dari interior itu Apakah masuk Ini kita tidak mengakhirkan lampu interior ya Ya lumayan sih Disini lumayan terang Kita maju saja Kita ke tempat itu ya Yang di depan itu Yang menyala Waduh kita nabrak Oke maaf Untuk kontrolnya agak sulit ya Nah untuk Pencahayaannya ini Lumayan masuk ya Karena ketika kita Di tempat yang gelap itu Untuk di interior kabin ini Sangat gelap ya Apalagi ditambah untuk Di bagian map ini Seperti ada semacam Biasaan cahaya gitu ya Karena itu menyala dan Untuk di bagian Ornamen Dashboard ini Keren banget ya Untuk bagian Itu personaleng atau Koplingnya itu bisa Pak ketahuan ya Ini A3 A4 itu bisa ya Jadi kita bisa tahu untuk Ini gigi berapa dan Kita mau cover keberapa itu bisa tahu ya A4 Dan ketika kita mundur R1 Lalu R2 ya Mungkin itu salah satu untuk Penambahannya Ini keren banget pokoknya Kalian wajib coba ya Untuk link downloadnya Nanti saya sertakan di deskripsi ya Dan mungkin cukup sekian video yang dapat Saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata Saya menaaf Saya Femba di Shepetan Channel Salam Simulator